Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada dia Yang malam ini kita menyambut hari kelahiran kemuliaan keagungannya Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Tadi saya makan bersama Bapak Bupati Bapak Wakil Bupati Bapak Kapolres Bapak Dandim Saya cuma mau ngasih tau sudah makan Kata Bapak Kapolres Ustaz Somad Saya selalu dari Tanjung ke Banjarmasin Naik mobil tengah malam Yang menemani saya dalam perjalanan Ustaz Somad Masya Allah Amazing Ternyata dalam perjalanan Sunyi Supi itu Beliau selalu mendengarkan tau siang Saya senang Tapi tidak terlalu saya nampakkan Saya senyum dikit aja Lalu apa kata Bapak Dandim Ustaz Somad Dulu saya bermimpi Supaya Ustaz datang ke Tabalong Dan hari ini kami bisa bertetap muka langsung Dengan Ustaz di Tanjung Masya Allah Tabarakallah Apa kata Bapak Wakil Bupati Ustaz Abdul Somad Setahun yang lalu Ustaz lewat Di sini Tidak mampir Mohon maaf pak Saya tidak tahu Tapi ada hikmahnya Ustaz Somad Kata Bapak Wakil Bupati Andai Ustaz mampir tahun lalu di sini Saya belum Wakil Bupati Masya Allah Tabarakallah Apa kata Bapak Bupati Tabalong Ustaz Somad Gara-gara Ustaz tidak datang tahun lalu Saya sampai dapat gelar Namanya Bupati Tidak Becus Entah siapa yang memberi gelar itu Alhamdulillah Ustaz sekarang datang Sudah mulai gelar saya berubah Bupati agak becus Masya Allah Ini fitnah Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini Menghilangkan fitnah-fitnah itu semua Tidak ada permainan Tidak ada skenario Yang mengatur pertemuan ini Siapa yang mengatur ini Allah Siapa yang membuat kita bernafas malam ini Siapa yang membuat kita bisa datang malam ini Jangan pernah terlintas dalam hati ketika pulang Tadi malam melimpah ruang di Tanjung Expo Center Ustaz tahu tempat ini dari mana? Itu ada tulisannya Tanjung Expo Center Dari mana Ustaz tahu Kami kumpul bersama malam ini Allah yang membuat kita berkumpul Maka kita puji dia Subhanallah Jangan ada angkuh Jangan ada sombong Siapa yang membuat tadi malam Ramai melimpah ruang di Tanjung Expo Center Saya Abdul Somad Hei Somad Firaun Dia yang selalu berkata Saya Tuhan kamu yang maha tinggi Maka kita katakan Siapa yang mampu mengumpulkan orang sebanyak ini Wala hawla Wala quwata Illa billah Hilangkan angkuh Hilangkan sombong Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billah Hilaliyil azim Ulang-ulang berkali-kali Selesai solat Mau tidur malam Supaya hilang keangkuhan Kesombongan Keeguan Mengatakan Aku Saya Padahal kita Bukan apa-apa Dan bukan siapa-siapa Siapa yang merendahkan dirinya Siapa yang tawadu Illa Maka Allah akan Mengangkat Derajatnya Mudah-mudahan yang hadir Malam ini Diangkat Allah Derajatnya Amin Ini kira-kira Berapa ribu orang Yang jelas Kalau mau tahu Hitung sendirilah Nanti kamera Akan naik ke atas Melihat dari ujung Ke ujung Tapi saya Memandang kiri Kanan Depan Belakang Tak ada putusnya Umat manusia Masya Allah Tabarakallah Saya tahu Bapak ibu di bawah Mudah-mudahan yang di bawah Nanti masuk surga Naik ke atas Tapi yang di atas Tetap di atas Yang di bawah Mungkin lebih ikhlas Daripada yang ceramah Jangan bilang amin Yang di bawah Mungkin hatinya Lebih tulus Ikhlas Daripada Abdul Somad Karena mereka datang Bukan ingin Diliput kamera Mereka datang Bukan diundang Oleh Bapak Bupati Mereka datang Bismillah Itawakal Tu'allallah La hawla Wala quata illa billah Begitu cara Menyenangkan hati orang Yang gelap Ibu-ibu Sehat semua Mohon maaf Saya membelakangi Ibu Nanti kalau saya ceramah Begini Semuanya selfie Masya Allah Tabarakallah Organisasi Internasional Al-Alumni Al-Azhar Kantor Cabang Tabalong Kalimantan Selatan Haji Fahmi Ansari LC Haji Halilur Rahman LC Haji Mahadi LC MPDI Haji Rifki Ansari LC Haji Ujang Suhendri LC Carilah menantu LC-LC Setuju? Beraneka ragam Hadir malam ini Sesuai dengan Bakti Abdul Somad Di tengahnya Ada simbol Dayak Di kiri dan kanan Ada simbol Melayu Di ujungnya Ada simbol Banjar Maka dalam satu baju ini Ada tiga suku besar Sedangkan yang putih ini DLL Dan lain-lain Ini bukan batik Sembarang batik Batik dipakai Di atas mimbar Udah Itu aja Sedara Yang dimuliakan Allah SWT Rupanya Yang pakai baju baru Ini agak panas Bawaannya Ustaz nyindir ya? Tidak? Saya ustaz yang tidak pandai Menyindir-nyindir To the point Saja Ini bukan simbol Ini bukan gambar Ini adalah Kenyataan Bahwa tabalong Tergiri dari berbagai suku Tapi semuanya Bersatu Untuk mewujudkan Tabalong Negeri Yang Baldatun Tayyibatun Warabbun Yang hadir malam ini Bukan muslim saja Berbagai macam Suku agama Bangsa datang Hadir Tapi semuanya Diikat Oleh apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia Kadang Bapak Ibu Kalau satu orang Mengatakan Yang kita bawa Itu Bukan kucing Kita sedang Ibu misalnya Pagi-pagi Jalan-jalan Bawa kucing Kucingnya cantik Kucing Anggora Ekspor Dari Turki Turki itu Kucingnya pesek Orangnya mancung Kucing Anggora Ibu Ibu bawa apa? Kucing Ih Cantik Anjingnya ya Kucing ini Kucing Gak berapa lama Datang orang kedua Ibu beli anjingnya Dimana? Kucing Ketemu sama orang Yang ketiga Berapa sih Harga anjingnya? Mulai ragu Ini anjing apa kucing? Maka Yakinkan dirimu Bahwa yang kau bawa Itu adalah Kucing Kalau tidak yakin Itu kucing Tendang dia Berarti kucing Masuk ke rumah Sakit Jiwa Begitu sampai di halaman Ketemu orang gila Apa kata orang gila? Bapak gila ya? Saya yang waras Kamu yang gila Begitu masuk ke ruangan Ketemu lagi Eh Bapak sudah berapa lama gila? Saya waras Kamu gila Begitu masuk lagi ke dalam Beramai-ramai orang gila Berkata Orang gila datang Orang gila datang Kita mulai ragu Siapa yang gila sebenarnya? Maka tanamkan keyakinan Bahwa kita berada dalam kebenaran Yakin? Saya beberapa hari ini Mulai ragu Jangan-jangan Saya ini Ustadz radikal Baca internet Ustadz soman Radikal Saya tidak radikal Baca facebook Radikal Saya tidak radikal Lama-lama Baca semua Radikal Jangan-jangan Aku memang radikal Tapi begitu Duduk bersama Bupati Tabalong Wakil Bupati Ketua DPRD Bapak Kejaksaan Bapak Kapolres Bapak Dandim Barulah saya yakin Bahwa saya Tidak radikal Lalu yang mengatakan radikal aku Mereka salah baca Tulisannya Ready call Ready siap Call siap ditelepon Untuk datang cerama 2020 Alhamdulillah Malam ini kita bertemu Berjumpa Bersama kita di Tanjung Tabalong Bersama pula nanti kita di Surga Jannatul Jurnas Masya Allah Tabarakallah Tuan-tuan guru Ustadz-ustad Alim ulama Mohon maaf Saya membelakangi Bukan niat maksud di hati Untuk tidak menghormati Mudah-mudahan Silap dan salah Saya diampuni Allah SWT Amin Tablik Akbar Kabupaten Tabalong Bersama Ustadz Haji Abdul Somad LCMA Dengan semangat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita wujudkan Generasi Tabalong Yang Cerdas Cerdas itu Bahasa kampungnya Smart Ustadz yang cerdas Somad Smart bahasa Inggris Bukan cuman cerdas Tapi Religius Religius Maat beragama Yang pertama Kita bahas Cerdas Siapkah anak-anak muda Tabalong Cerdas Maka harus Pendidikan Masukkan ke TK Masukkan SMP Masukkan SMA Masukkan Universitas Tapi tidak hanya cerdas Ada pesan yang lebih hebat Religius Bapak Ibu Mau gak Anaknya IP4 Kerja Mobil besar Rumah mewah Mau apa tidak Tapi gak solat Mau tidak punya anak gadis Cantik Berprestasi Nilainya tinggi Gajinya besar Tapi tidak taat Menjalankan agama Kita tidak mau Karena doa kita Pagi petang Siang dan malam Rabbi Habli Minas Wali Hid Arti cerdas Dalam kepalanya Ada fisika Kimia Bahasa Inggris Matematika Tapi dalam kepalanya Juga ada Al-Quran Dan sunnah Nabi Muhammad Alhamdulillah Saya mendengar langsung Dengan telinga saya Bukan baca di internet Bukan isu Wa'wa Tabalong Akan melahirkan 10 ribu Anak-anak Penghafal Al-Quran SD-nya Ngapal Quran TK-nya Hapal Quran Mana bisa anak TK Ngapal Quran Ustaz Anak TK kan Belum belajar Ngeji Anak TK Baca Quran Tapi tidak Ngelihat Quran Gimana baca Quran Nggak ngelihat Quran Nama metodenya Talqin Guru baca Murid ikut Bismillahirrahmanirrahim Murid ikut Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahman Kori kita tadi membaca Muridnya ikut Al-Rahman Al-Lama Al-Quran Al-Lama Al-Quran Qalaqal Insan Al-Lama Al-Bayan Tidak bisa baca Quran Belum tahu huruf Al-Quran Tapi bisa hafal Kenapa? Karena anak bisa meniru Makanya InsyaAllah Kalau ibunya baca Al-Rahman Sambil masak Al-Rahman Al-Lama Al-Quran Garamnya harus dirasa juga Maka InsyaAllah Satu hari anak mulai ingat Dua hari anak mulai baca Tiga hari dia baca dalam sholat Akan lahirlah Anak-anak Tabalong Yang hafal Al-Quran InsyaAllah Amin Allahumma ja'al Abna'ana Wabanatina Min hufazil Quran Jadikan anak-anak putera Puteri Tabalong Penghafal Quran Ya Allah Guru-gurunya digaji Rumah tafiz Sudah didirikan 350 tempat pos-pos Penghafal Al-Quran Abdul Somad Tidak ragu sedikitpun Kesiapan orang Tabalong Jangankan untuk Buat rumah hafal Quran Hari ini saja Ada warung-warung Gratis Dari pagi Sampai malam ini MasyaAllah Tabarakallah Warung gratis Ustaz Somad Masyarakat yang datang dari jauh Sudah disiapkan warung-warung gratis Makanan gratis Minuman gratis Dalam hati saya Pantasan ramai Eh Abdul Somad Jangan su'uzan Masyarakat Tabalong Bukan suka gratis Itu memang Kemurahan hati mereka Ustaz Somad Yang ngasih minuman Yang ngasih kue kota Justru bukan dari orang Islam Ustaz Somad MasyaAllah Ternyata Untuk menjadi orang baik Untuk menjadi orang saling hormat Menghormati Cukup menjadi Warga negara Kesatuan Republik Indonesia Udah mudah ini Tetap terjaga Sampai hari kiamat InsyaAllah Amin Ragukah kita Dengan 350 Rumah-rumah pengapal Quran Akan banyak Rumah-rumah Yang diwakapkan Untuk rumah Tahfiz Quran InsyaAllah Amin Besok Pagi Datang ke Bapak Ketua Mu'i Datang ke rumah guru Datang ke rumah Ustaz Sampaikan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Tadi kata Ustaz Somad 350 rumah Tahfiz sudah siap Betul Itu belum cukup Untuk anak-anak kita Di Tanjung Di Tabalong Jadi gimana Itu ada 3 rumah Saya wakapkan Setuju Rumah siapa Pastikan dulu Rumahnya rumah kita Karena tidak boleh Mewakapkan rumah orang lain Punya rumah 3 Untuk apa Kecuali orang rumah 3 Betul Mereka takut Punya rumah 3 Mati Meninggal Tinggal Apakah rumah bisa dibawa mati Bisa Siapa bilang rumah Bisa Tidak bisa dibawa mati Rumah bisa dibawa mati Kalau mau Kuburnya lapang Kalau mau Alam barzahnya terang Maka wakapkanlah Rumah Tahfiz Al-Quran Beserta isi Kulkasnya Tapi jangan kulkas kosong Masukkan buah-buah Di sana Maka insya Allah Kubur kita akan lapang Dan terang Benderang Karena anak-anak Akan membaca Quran Di dalam Di kamar bawah Kamar atas Di ruang tamu Di dapur Mereka memasak Rumah itu akan menjadi rumah Terang benderang Alam barzah Lapang Kuburan kita Maka siapa yang sudah punya rumah 1-2 Wakapkan satu Untuk rumah Tafiz Al-Quran Siap? Yang bilang siap Yang sudah punya saja Yang belum punya Katakan siap Karena siapnya itu pun Menjadi doa Malam ini doa kita akan Melembus pintu-pintu langit Insya Allah Amin Malam ini Atas langit Tabalong Tak berbintang Karena bintangnya Sudah turun Ketanjung Semuanya Masya Allah Tabarakallah Coba hidupkan bintang-bintang HP-HPnya Biar nampak sejauh mana Mata memandang Menyala Lampu-lampu kita Allahumma Rahamna Bil-Quran Waj'al Hulana Imama Wanurau Wahudau Warahmah Allahumma Zakkirna Minhum Nasihna Wa'alimna Minhum Jahilna Warzuk Natila Wataahu Anah Allayli Wataara Fah Naha Waj'al Ulanah Huj-jatan Ya Rab Al-Alamin Masya Allah Terang-menerang Sudah matikan HPnya Takutnya nanti pulang ada yang miss call Sendal hilang Insya Allah tidak akan ada yang hilang Amin Saudara yang dimuliakan Allah SWT Setelah rumah tapisnya siap Maka siapkan guru-gurunya Jangan ragu tentang guru Negeri kita banyak tuan guru Kalimantan Selatan negerinya ulama Betul? Maka datanglah tuan-tuan guru kita Ini gambar tuan-tuan guru semua Ini gambar tuan-tuan guru semua Saya cuma mau nunjukkan gambar saya lebih besar Di antara tuan-tuan guru gambar saya dibuat paling besar Di antara tuan-tuan pemimpin Ulil Amri Ada Bapak AKBP Hardiano Kapol Restabalong Ada Bapak Letkol ARM itu apa tu Pak? Edi Susanto Dandim 1008 Tanjung Ada Bapak Kajari Tabalong Pak Samsidar Monwarfa SH Ada Ibu Ketua PN Tanjung Ibu Rianti Desiwati MH Ada Bapak Ketua DPRD Tabalong Bapak Haji Mustafa Ada Bapak Wakil Bupati Tabalong Bapak Haji Mawardi Dan Bapak Bupati Tabalong Haji Anang Safiani Saya cuma mau ngasih tau mata saya masih sehat Makanya banyak-banyak minum jus wortel Jangan takut diajak kelinci Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Mata sehat bukan hanya karena minum jus buah Tapi karena banyak membaca Al-Quran Berapa banyak saya jumpai guru-guru Hafiz Quran umur 70 tahun Tidak pakai kacamata Enak saja dia baca Quran Matanya gak rabun Pak Ustaz Rabun Terus dia bisa baca? Dia gak lihat Terus dia hafal Quran Ibu kandung saya sendiri Mak saya Ninggal umur 71 tahun Baca Quran Tidak pakai kacamata Bikan itu Quran Ada masanya umur 40-50 Rabun Tapi nanti sampai masanya kembali normal Itu kenapa? Di antaranya Karena syafaat Al-Quran Jangan jadikan rumah kamu kuburan Rumah apa itu kuburan? Rumah yang tidak ada Baca Quran di dalamnya Makanya carilah calon menantu Yang hafal Quran Insya Allah menantu-menantu kita Hapal Quran Amin Datang ke rumah kita SH Terima Sarjana hukum Datang ke rumah kita General Terima Datang ke rumah kita Tentara polisi Terima Tapi semua jabatan Kekuasaan Akan tinggal Tak dibawa mati Kita akan punya Anak kita Polisi Tentara Sarjana hukum Advokat Pengacara Bisnismen Dunianya dapat Akhiratnya juga dapat Sesuai dengan doa Rabbana Atina Fit dunia Asanah Wafil akhirati Asanah Waqina Azha Banar Bapak Ibu setuju gak Kalau di SMP Juga ada program Tahfiz Quran Ibu setuju Tidak kalau di SMA Juga ada Tahfiz Quran Ibu Bapak setuju Tidak kalau Taman SD Apal Satu Jus Mestinya Jangan setuju Waktu saya bilang Setuju gak Kalau SD Satu Jus Tidak Kami maunya Enam Jus Wih Terlalu berat Bu Yang Quran Satu Jus Aja Pausat Yang empat Jus Mangga Jus Melon Hapal Akan menjaga Dia Seperti janji Allah Kami menjaga Al-Quran Begitu juga dengan Orang yang dalam Quran Kepalanya Ada Quran Allah ikut Menjaganya Dan Allah Kalau sudah berjanji Lima kali kita ulang Selesai Doa azan Engkau Tidak ingkar janji Guru fisika Angkat jadi PNS Guru kimia Angkat jadi pegawai negeri Guru matematika Angkat jadi ASN Guru ngaji Honorer Gaji satu bulan Tiga ratus ribu Digaji enam bulan sekali Itu pun disunat mashal Bagaimana anak-anak kita Mau selamat Tapi di Tawalong Masya Allah Tak marah ke Allah Guru mengaji Mendapat insentif Dari Pemerintah Daerah Jangan tepuk tangan dulu Bupati bisa ditangkap KPK Temuan Alokasi dana Tidak tepat Maka disupport Oleh DPR Yang memegang Palu Palu Martiri Setujukah Kalau anggaran Belanja ini Digunakan Untuk guru-guru Agama Setuju Pukul palu Setuju Maka perlunya Memilih Orang-orang Yang peduli Al-Quran Betul apa betul? Abdul Samad Berdakwah Dengan ceramah Abdul Samad Berdakwah Dengan mikrofon Tablik Akbar Hudbah Ngejar di kampus Tapi ada orang Yang tidak pernah Hudbah Tidak pernah Ceramah Tidak pernah Tablik Akbar Dia hanya Diam saja Megang palu Bukan tukang Megang palu Ketika nanti ada sidang Anggota-anggota Anggota dewan Yang setuju Dengan program Quran ini Dipanjangkan Allah umurnya Disehatkan Allah badannya Dijadikan Dia dua Periode Eh Ini Sudah politik Pak Ustaz Sudara Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya Doamu Makbul Menembus Pintu langit Dibawa oleh Malaikat Dan doamu itu Cuman Satu Kata Malaikat Hai Abdul Samad Aku kasih Engkau doa Makbul Tapi doamu Cuman Satu Saja Maka Mintalah Doa yang Satu Apa dia Allahum Marzuqna Imaman Adila Berikan Tabalong Pemimpin Pemimpin Yang adil Adil Ya Allah Kapolresnya Adil Amin Dandimnya Adil Amin PNnya Adil Amin Jaksanya Adil Amin DPRD Adil Amin Kepala Daerah Bupati Wakil Bupatinya Adil Amin Maka Satu Negeri Akan Mendapatkan Keadilannya Amin Ya Rabbal Ya Allah Di tengah Malam Ini Pada Saat Ini Kami berdoa Menghadap Ya Allah Ya Rab Mudah-mudahan Tak tahu Tak dari mulut Yang mana Doa ini Dikabulkan Allah Hanya mengucapkan Amin Ada lidah Yang tak pernah Makan Haram Ada lidah Yang tak pernah Makan Riba Dia bukan Ustadz Dia bukan Ulama Hatinya Bersih Dia katakan Amin Saat itu Allah Sudah Mencurahkan Rahmat Dan Barokah Ke Tabalong Menjadi Negeri Baldatun Taibatun Warabbun Dengan syarat Tidak boleh Zolim Ya Abdul Somad Kalau tegak Berdiri disini Zolim Bayangkan Kalau mereka Yang disana Merdoa Ya Allah Matikanlah Abdul Somad Bisa mati Berdiri saya Non izin Ibu-ibu Ibu-ibu Sehat Semua Bapak-bapak Sehat Ini hanya Menyenangkan Hati Saudara Kita Yang ada Di tepi Masya Allah Tabarakallah Begitulah Kabulnya Doa orang Yang berada Di bawah Ya Allah Jadikan Anak Ibu Dan Bapak Ini menjadi Anak-anak Pengapal Quran Kalau Anaknya Nanti Mau Ke Al-Azhar Dimudahkan Urusan Ke Al-Azhar Mesir Ada yang Mau ke Adramal Tarim Yaman Darul Mustafa Diberikan Kemudahan Berjumpa Dengan Habib Umar Bin Hafiz InsyaAllah Dengan syarat Kasih Anak Makan Halal Jangan Beri Dia Beras Raskin Yang Dicuci Pake Pemutih Berikan Anak Makan Halal Jangan Kasih Anak Makan Ribah Ibu Dengar Bapak Jangan Bawa Pulang Rumah Uang Asil Korupsi Pak Karena Uang Arab Jadi Sepiring Nasi Arab Sepiring Lontong Arab Sepiring Gulai Ikan Arab Dimakan Mereka Maka Anak Yang Jujur Anak Yang Tulus Anak Yang Hijau Otaknya Menjadi Kotor Gara Gara Makan Makan Arab Jatuh 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 Masya Allah Tabarakallah Saya Nasi Tahu Anak Jangan Dikasih Makan Haram Jangan Disuruh Maju Terus Jadi Nanti Sampaikan Pesan Kepada Yang Tidak Datang Apa Pesan Abdul Samad Tadi Kalau Anak Kita Mau Otaknya Cerdas Anak Kita Mau Baik Jangan Sampai Otak Anak Dikotori Dengan Makan Hak Jangan Terima Suap Jangan Buat Korupsi Jangan Buat Nepotisme Jangan Makan Uang Sogo Jangan Curang Timbangan Jujur Tulus Anak Kita Akan Jadi Anak Anak Semua Hapal Ayatnya Nasiyatin Kazibatin Khotiah Nasiyatin Ubun Nasiyatin Ubun Ubun Kazibatin Ubun Ubun Pembohong Kazibatin Ubun Ubun Pendusta Khotiatin Ubun Ubun Pembuat Dosa Kenapa Anak Kita Selalu Buat Salah Kenapa Dia Jadi Durhaka Kenapa Dia Buat Dosa Gara Ubun Ubun Kotor Ubun Ubun Kotor Dari Darah Sepiring Nasi Sepiring Montong Sepiring Soto Dari Yang Arab Berobak Menjadi Setetes Darah Masuk Kedalam Jantung Nya Dari Jantung Naik Ke Otak Otak Nya Jadi Kotor Gara Gara Makan Hah Insyaallah Bapak Ibu Yang Selama Ini Kasih Makan Haram Berhenti 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 Stop Insyaallah Tempatnya Gelap Tidak ada Apa-apanya Tidak Apa-apa Tempatnya Gelap Asal Jangan Sampai Hatinya Gelap Ini Kalau Lama 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 Disini Muka Saya Jadi Gelap Masya Allah Tabarakallah Mohon maaf Ibu Ibu Ini Ustaz Somad Tidak Sopan Melangkah Langkah Supaya Jangan Sampai Di Akhirat Nanti Saya Dituntut Abdul Somad Dituntut Di Akhirat Hai Abdul Somad Engkau Sudah Zolim Kau Sudah Ani Kenapa Kau Ceramah Hanya Di Tengah Saja Nanti Yang Disana Saya Sudah Lewat Dari Sana Tadi Sudah Raku Yang Dimulayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syarat Yang Pertama Kalau Mau Tabalong Berkah Maka Setiap Rumah Ada Anak Anak Kita Penghafal Al-Quran Kalau Anaknya Ada Tiga Wakafkan Satu Anakku Ini Aku Wakafkan Untuk Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siap Abdul Somad Di Antara Empat Puluh Cucu Mbah Kakek Saya Kata Kakek Saya Cucuku Yang Satu Ini Tidak Sekolah Umum Maka Saya Dari Kecil Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Al-Azhar Lalu Kemudian Kemaroko Sekarang Ke Sudan Sekolah Agama Agama Ini Banyak Orang Tidak Mau Menyekolahkan Anaknya Agama Anaknya Sekarang Dimana Pesantren Kampungan Anaknya Apa Sekolah Agama Nanti Makan Ada Orang Berpikir Sekarang Kalau Anak Sekolah Agama Nanti Makan Apa Makan Itu Dari Siapa Dari Allah Yang Dipelajari Itu Agama Agama Siapa Allah Mungkinkah Allah Menyanyiakan Anak Yang Mengajarkan Agamanya Tidak Akan Mungkin Dimana Letak Iman Kita Dimana Letak Keyakinan Kita Hari Ini Kalimantan Selatan Memetik Buah Yang Ditanam Oleh Ulama Ulama Dulu Sheikh Muhammad Arsad Al-Banjari Dulu Tuan Gurus Kumpul Dulu Saya Tadi Ziarah Kemakamnya Kitabnya Lama Sudah Saya Lihat Kitabnya Ad-Durru Nafis Ad-Durru Permata Nafis Permata Yang Sangat Berharga Ditulis Oleh Sheikh Muhammad Nafis Al-Banjari Baru Tadi Ziarah Kemakamnya 42 Tahun Umur Walaupun Keliatannya Seperti 24 Baru Tadilah Sampai Ziarah Kemakam Nafis Al-Banjari Baca Al-Fatihah Kul Wallah Tiga Kali Kul Ambil Falak Sekali Kul Ambil Nas Sekali Tahlil La Ilah Ilallah Tiga Puluh Kali Kami Pun Ramai Ramai Berdoa Padahal Sudah Meninggal Lebih Tiga Abad Tiga Ratus Tahun Yang Lalu Beliau Sudah Meninggal Tapi Tetap Dikenang Sepanjang Zaman Kenapa Raja-raja Banyak Orang Yang Tidak Ingat Bangsawan Orang Kaya Banyak Yang Tidak Dikenal Tapi Ulama Makamnya Di Abdul Somad Kalau Kau Mati Nanti Adakah Orang Tabalong Yang Akan Mencari Makam Di Pekan Baru Riau Jangan Jawab Hai Abdul Somad Kalau Kau Mati Nanti Adakah Orang Tanjung Yang Akan Mengirim Al-Fatihah Untuk Al-Marhum Abdul Somad Al-Fatihah Ada Jangan Sekarang Siap Siapkan Jadi Jadi Orang Yang Tidak Peduli Kepada Agama Ini Bukti Janji Allah Kalau Kau Tolong Agama Allah Yang Punya Anak Tolong Agama Allah Dengan Anaknya Masukkan Sekolah Agama Yang Punya Jabatan Kekuasaan Tanda Tangan Pakai Tanda Tangan Untuk Menolong Agama Allah Guru Agama Insentif Sekolah Tafiz Quran Dapat Support Pembangunan Setelah Dia TK Quran SD Quran SMP Quran SMA Quran Barulah Nanti Ada Pusat Kajian Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Tabalong Amin Kira-kira Ini kira-kira Seandainya Anak-anak Tabalong Yang Islam Hapal Quran Ngerti Quran Terganggukah Saudara kita Yang non-muslim Tidak Apakah Mungkin Anak-anak Penghapal Quran itu Keluar dari Ngaji Mencabut Pedang Pancung Kepalanya Bakar Rumahnya Itu Bukan Ciri Orang Penghapal Quran Penghapal Quran Itu Adalah Orang Orang Yang Akhlaknya Akhlak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Wama Arsalnaka Illa Rahmatan Lil Alamin Pernah Nabi Muhammad Sallallahu Memancung Kepala orang Tidak pernah Tunjukkan saya Satu hadis Nabi Pernah Memancung Kepala orang Tidak pernah Pernah Nabi Mengatakan Itu rumah Ibadah orang lain Ratakan Dengan tanah Tidak ada Saya bacakan Khutbah Nabi Ketika melepas Pasukan Perang kemuqtah Satajiduna Rijalan Fisawami Kalian Akan Berjumpa Dengan Laki-laki Yang tinggal Di rumah-rumah Ibadah Bikwil-kuil Apa maknanya Pendeta-pendeta Biku-biku Pengurus-pengurus Agama Kamu Akan Jumpa Dengan Mereka La Ta'ridulahun Jangan Ganggu Tokoh Agama La Taqtulu Sobian Murdi'ah Jangan Bunuh Anak Kecil Yang Sedang Menyusui Wala Sayykhun Fania Jangan Bunuh Orang tua Rentah Yang Sudah Tidak Berdaya La Taqtua Unna Sajaratan Jangan Cabut Pohon Kayu La Tak Kiran Nanah Lan Jangan Jangan Rusak Pohon Kurma Karena Pohon Kurma Adalah Sumber Makanan La Tahdimu Buyutan Jangan Hancurkan Rumah Siapa Yang Berpesan Ini PBB Persatuan Bangsa Bangsa UN United Nation Baru Mengeluarkan Aturan Perang Tidak Boleh Membunuh Dokter Tidak Boleh Mengganggu Wartawan Sekarang Abad 20 Islam 14 Abad Yang Lalu Mengeluarkan 7 Pesan Jangan Ganggu Pendeta Jangan Hancurkan Rumah Ibadah Jangan Ganggu Orang Sedang Hamil Tua Jangan Rusak Rumah Jangan Hancurkan Pohon Kayu Jangan Cabut Pohon Kurma Bukti Kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Rahmatan Lil Jadi Saudara Saudaraku Yang Tidak Seakidah Dengan Kita Dengan Saya Jangan Khawatir Dengan Program Anak-anak Hapal Quran Justru Setelah Hapal Quran Mereka Lebih Santun Mereka Lebih Lembut Mereka Lebih Baik Karena Al-Quran Pertama Kali Ayat Satu Kosong Satu Ayat Pertama Dalam Al-Quran Apa Ayat Yang Pertama Bismillah Ir Rahman Ir Rahim Terjemahannya In the name Of Allah Most Gracious Most Merciful Ternyata Kalau habis Makan Sati Bebek Ini Lancar Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Program Pertama Support Program Quran Tawalong Program Yang Kedua Kasih Anak-anak Kita Makan Halal Jangan Sampai Makan Haram Duit Haram Dibawa Kemaka Nangis Di Pintu Ka'bah Labaik Allahumma Labaik 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 Sari Kala Baik Innal Hamda Wannik Mata Lakawal Mula Sari Karak Kira-kira Hajinya Diterima Atau Tidak Haji Mabur Haji Mardut Tak Ada Perubahan Heran Saya Lihat Pak Haji itu Pak Ustaz Dulu Sebelum Berangkat Haji Pake Celana Pendek Sekarang Gak Pake Celana Sama Sekali Gak Ada Perubahan Dulu Sebelum Haji Play Setelah Haji Jadi Dermawan Dulu Sebelum Haji Gak Pernah Ke Masjid Setelah Haji Belum Azan Dia Sudah Di Masjid Kenapa Gitu Dia Yang Muazzin Bayangkat Itulah Baru Haji Mabur Ini Banyak Orang Sekarang Salah Pandang Wah Haji Mabur Kenapa Pulang Haji Gak Gak Pernah Ke Masjid Tidur Di Hotel Sudah Raku Yang Dimulihakan Allah Mudah Mudahan Kita Punya Rezeki Yang Halal Melimpah Bisa Haji Ke Baitullah Hajinya ONH Plus Supaya Nunggunya Gak Terlalu Lama Tabalong Saya Tidak Tahu Berapa Daftar Berapa Tahun Tapi Kalau Riau Pekan Baru Stor 2017 Rangkat 2031 Bayangkan Itu 2017 Rangkat 2031 Malaikal Maut Datang 2030 Mudah-mudahan Kita semuanya Bisa Berangkat Sebelum Mati InsyaAllah Stor 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 Enhadul Gak Apa-apa Stor Dikit Datang Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Andai Mati Sebelum Lunas Niatnya Tetap Sampai Innamal Berapa 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 Ibu Dapat Hasil Kemana 400 4 Juta 8 Panen Sekali Lagi 4 Juta Panen Sekali Lagi 4 Juta Kebetulan Dia Waktu Ikut Program Yang Bayar Sekarang Berangkat Setahun Karena Duitnya Diputar Untuk Investasi Berangkat Kun Fayakun Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencium Hajar Aswad Tawab Sa'i Dan Umrah Yang Penting Ada Niat Dan Usaha Ini Gimana Mau Berangkat Setor Enha Jangan Mau Kamu Setor Enha Mustahil Pak Ustaz Harus Ada Ikhtiar Harus Ada Semangat Maka Orang Islam Semangat Yang Luar Biasa Semangat Mengenggam Dunia Bukan Menjadi Penguasa Yang Zolim Semangat Mengenggam Dunia Bukan Menjadi Orang Kaya Yang Pelit Bakil Korun Tapi Semangat Ingin Anak Anak Kita Makan Halal Pakir Miskin Terbantu Maka Dengan Itu Kita Akan Dekat Dengan Nabi Muhammad Aku Dan Orang Yang Menyantuni Anak Yatim Seperti Ini Nanti Dalam Surga Bapak Ibu Dari Tabalong Akan Dekat Dengan Nabi Muhammad Di Surga Seperti Jari Telunjuk Dan Jari Tengah Insya Allah Amin Dengan Syarat Menyantuni Anak Yatim Anak Apal Quran Sudah Anak Anak Dikasih Makan Halal Supaya Otahnya Bersih Sudah Tapi Tidak Semua Anak Anak Ini Beruntung Ada Yang Ayahnya Meninggal Ada Yatim Piatu Maka Bagaimana Cara Menyelamatkan Dia Yang Ketiga Selamatkan Anak Pakir Miskin Dengan Subsidi Besok Pagi Berhasilnya Tablik Akbar Malam Ini Bukan Karena Jamaah Yang Ramai Melimpah Ruah Tapi Berhasilnya Kalau Semua Anak Yatim Bisa Sekolah Setuju Taukah Kamu Siapa Itu Orang Mendustakan Agama Yang Mendustakan Agama Bukan Yang Mabuk Minum Komar Yang Mendustakan Agama Bukan Orang Membuka Aurat Yang Mendustakan Agama Orang Yang Salat Orang Yang Puasa Sunat Orang Yang Punya Program Kebaikan Tapi Anak Yatim Tidak Dia Perdulikan Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Adalah Anak Yatim Dua Bulan Dalam Kandungan Aminah Melinggar Ayahnya Abdullah Dia Menyantuni Mudah-mudahan Bapak Bapak Ibu Diberikan Rezeki Melimpah Ruah Supaya Bisa Menyantuni Anak Yatim Amin Besok Pagi Pulang Dari Kerja Langsung Beli Beras Beli Minyak Beli Gula Beli Susu Saseb Beli Kopi Bungkus Antar Ke rumah Anak Yatim Yang Beli Bapak Yang Antar Ibu Jangan Bapak Yang Antar Nanti Bapak Yang Antar Kalau Tahu Emak Anak Yatim Cantik Nanti Yang Salah Siapa Ustaz Soma Jadi Ibu Yang Antar Bu Nih Tolong Antar Kalau Ibu Ngomong Aduh Pak Saya Capek Aku Yang Cantik Biar Aku Yang Antar Kesana Beli Baju Jangan Cuman Satu Pergi Ke Pasar Beli Baju Tiga Bapak Kenapa Beli Baju Tiga Kita Kan Sudah Ngaji Berlebih Lebih Tubuh Bazir Baju Satu Untuk Anak Kita Yang Dua Lagi Untuk Tetangga Di Belakang Ada Anak Yatim Pergi Antar Kesana Bajunya Kemarin Sobek Koyak Celananya Kemarin Sudah Robik Maka Untuk Menolong Dia Inilah Yang Akan Menolong Di Tetap Ditolong Allah Sampai Kapan Sampai Kain Yang Dia Sedekahkan Itu Lapuk Maka Sering Sedekah Kain Sedekah Baju Sedekah Sorban Sedekah Pokoknya Yang Tidak Bisa Lapuk Untuk Selamanya Adalah Kita Ganti Tapi Sedekahnya Tetap Disuruh Pakai Ini Anak Yatim Ada Kain Pakai Jangan Nanti Ini Anak Yatim Kain Jangan Pakai Pakai Supaya Nggak Lapuk Lapuk Biar Ngalir Terus Pahalanya Bukan Begitu Caranya Kita Ganti Tiap 6 Bulan Sekali Kita Berikan Dia Pakaian Kita Belikan Dia Peci Maka Dia Akan Pede Berangkat Ke Sekolah Kira-kira Program Menyantuin Anak Yatim Ini Baik Atau Nggak Baik Setuju Tidak Seimbang Antara Yang Baik Dengan Yang Setuju Baik Apa Nggak Baik Setuju Setuju Sedera Yang dimuliakan Allah Besok Kalau Bukti Pengajian Ini Berhasil Besok Beli Yang Saya Katakan Tadi Antara Ke rumah Anak Yatim Siap Ingat Jangan Ada Ustaz Di antara Kita Besok Datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Berapa Anak Yatim Di Sini Ada Seratus Ini Semuanya Tidak Dua orang Saja Karena Kita Memang Semampunya Ini Program Yang Ketiga Tadi Saya Mulai Ceramah Jam Setengah Sembilan Sekarang Sudah Jam Setengah Sepuluh Berarti Saya Sudah Ceramah Satu Jam Ini Kalau Ditambah Sudah Keluar Dari Kode Etik 600 Mililiter Tapi Ternyata Karena Raja Ma'ah Ramai Melimpah Ruah Wangkit Semangat Abdul Soman Padahal Sudah Ceramah Tadi Di Amuntai Kemarin Sudah Ceramah Di Banjar Masif Sekarang Ceramah Kemarin Ceramah Di Kemana Kemarin Di Banjar Baru Sekarang Ceramah Lagi Yang Ketiga Masya Allah Tabarakallah Rupanya Berkumpul Dengan Orang Banyak Membangkitkan Energi Energi Positif Yang Keempat Jaga Jamaah Saya Tadi Di Mobil Sudah Ngantuk Begitu Sampai Melihat Jamaah Ramai Rupanya Energi Tersedot Setiap Mata Melotot Kita Pun Jadi Terang Benderang Makanya Jangan Pernah Tidak Mau Bersilaturah Siapa yang mau dilapangkan Rezekinya Dipanjangkan Umurnya Hendaklah Menjalin Silaturahim Ini Balehu Dua ini Balehu Silaturahim Yang ini namanya Balehu Silaturahim Forkong Pindah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Ini Silaturahim Juga Nama Forumnya Silaturahim Alumni Al-Azhar Naka Buatlah Komunitas Komunitas Disini Ada Komunitas Ibu-ibu PKK Ibu Ketua Penggerak PKK Apa Kepanjangan PKK Ada Pula Nama Komunitasnya Kemarin Di Kepulauan Riau Saya Bersama Dengan Komunitas Biker Subuhan Oh Anak-anak Muda Yang pakai Motor Biker Subuhan Jadi dia Sholatnya Subuh Sedangkan Subuh Saja Yang Berat Melawan Kantuk Tidak Tidur Datang Mereka Subuh Sekali Saya datang Habis itu Saya tidak ikut Lagi Saya tanya Gimana Perkembangan Biker Subuhan Masya Allah Ustaz Sekarang Melimpah Ruah Anak-anak Muda Jadi Buat Komunitas Komunitas Ini Komunitas Apa Komunitas Jumluan Fisabilillah Mantap Ini komunitas Apa ini Komunitas Hijabers Perempuan Perempuan Yang berhijab Panjang Masya Allah Tabarakallah Ini komunitas Komunitas Pemuda Tanpa Tato Mantap Ini komunitas Apa Belum ada Nama Nanti kita Kasih Nama Nah Setelah Ada komunitas Ada komunitas Sepeda Ontel Ada komunitas CB100 Ada komunitas Penggemar Ular Ada komunitas Macam-macam Komunitas Berpikirlah Bagaimana Komunitas Ini Bisa Membawa Kita Ke surga Masya Allah Tabarakallah Di depan saya Ada komunitas Anak muda Yang ganteng Ganteng Hadroh Apa nama grupnya Nurul Fatah Fatah Anak muda Nurul Cahaya Nurul Fatah Cahaya Anak muda Tak salah Karena memang Baju mereka Bercahaya Nurul Fatah Ibu-ibu Yang belum Punya Mantu Wajahnya Terang Benderang Bajunya Berkilau Suaranya Saya bilang Suara Hilang suara Suaranya Merdu Lagunya Salawat Siapa yang Tak bangga Bapak ibu Bangga Atau tidak Bangga Makanya Nanti kalau Ada walimah Ada akikah Ada nikah Undang Nurul Fatah Siap Potong videonya Satu menit Masukkan ke Instagram Like and share Selamat Selamat Kemarin Ada acara Walimah Ada acara Akikah Ada acara Nikah Undang Nurul Fatah Hubungi Nomor kontak Berikut ini Ini Sudah ngaji Sudah tablik Akbar Pas acara nikah Masih Pakai Kibot Tunggal Rok Pendek Judul lagu Jatuh bangun Aku mengejarmu Di mana Mau sampai Jatuh terus Coba Kalau lagu mereka Mawla Mawla Salli 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 Daiman Abada Ala Habibika Khairil Hantikul Lihimi Salawat Itulah Yang akan Menyampaikan Kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Makanya Komunitas 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 Ini Tetap Dijaga Tapi Antar Komunitas Jangan Cakar Cakaran Jangan Eje Eje Jangan Olo Komunitas Kami Komunitas Terbaik Karena kami Alumni Azhar Musir Kami Sudah Minum air Sungai Nil Empat Tahun Lalu Yang minum Air Sungai Yang lain Insya Allah Semuanya Dapat Kebaikan Kebaikan Ini Nampaknya Yang di bawah Sudah Unjuk Rasa Ini Komunitas Yang sedang Mereka Ribut Karena Ada yang Manjat Pagar Kami tidak Melihat Ustaz Sohman Kata mereka Sebab itu Tetap Kita Jaga Komunitas Pemanjat Pagar Agar Turun Dari Pagar Pertama Mewujudkan Generasi Quran Di Tawalong Amin Kedua Kasih Anak-anak Kita Makan Alal Amin Ketiga Apa tadi Santuni Anak Yatim Amin Yang keempat Buat Komunitas Komunitas Makanya Nanti Ada Komunitas Ini Ada Komunitas Ini Ngumpulnya Kapan Pas Acara Maulid Ngumpul Semua Pas Acara Ngaji Dengan Abah Guru Danau Datang Semua Komunitas Ibu Ibu Datang Ini Komunitas Mak-mak Garis Lunak Datang Semuanya Maka Acara Maulid Datang Isra' Mi'rat Datang Nuzul Quran Datang Nyambut Satu Muharam Datang Maulid 30 Malam Siap Ini Sudah Malam Yang kedua Malam Ketiga Malam Keempat Malam Puncaknya 12 Rabiul Awal Baca Barzanji Baca Burdah Silahkan Yang Penting Mau Lid Maka Datang Maulid Maulid Maka Maulid Maulid Itu Sedangkan Abu Lahab Yang Dijamin Masuk Surga Abu Lahab Pakai Bah Tabat Yada Abila Hab Lahab Karena Pernah Juga Saya Lewat Rumah Makan Mampir Rumah Makan Abu Lahab Rupanya Ujungnya P Abu Lahab Abu Lahab Dijamin Masuk Neraka Neraka Ja'anam Tempat Abu Lahab Ayatnya Jelas Tabat Siada Abila Habi Wata Tabat Tapi Ternyata Dalam Sohib Bukhari Coba Lihat Abbas Saudara Abu Lahab Bermimpi Berjumpa Dengan Abu Lahab Abu Lahab Ditanya Oleh Abbas Saudaraku Abu Lahab Ya Kau masuk Surga Apa Masuk Neraka Pasti Masuk Neraka Panas 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 Sekali Tapi Azab Ku Diringankan Setiap Hari Senin Karena Aku Membebaskan Budak Hamba Sahaya Yang datang Membawa Berita Kelahiran Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Siapa 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 Yang Tidak Gemar Menyambut Kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Bayangkan Abu Lahab Yang Dijamin Masuk Neraka Diringankan Azab Setiap Hari Senin Karena Senang Menyambut Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Bersair Al-Hafiz Al-Muqdisi Dalam 6 Bait Sair Itu enaknya ceramah Dita Balong Tempat lain Saya terjemahkan dulu Baru paham Dita Balong Belum saya terjemahkan Kalau si Abu Lahab Yang Dijamin Masuk Neraka Masuk Neraka Kekal Selamanya Diriwayatkan Bahwa Dia Diringankan Azab Setiap Hari Senin Karena Senang Menyambut Kelahiran Nabi Muhammad Fakaif Biladhi Tula Umrihi Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya Bi'ahmada masruran Wa matam Wahidah Senang menyambut Kelahiran Muhammad Dan mati dalam keadaan Bertauhid Mudah-mudahan masyarakat Tabalong yang senang menyambut Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Makanya Makanya datang Datang Acara maulid Datang Acara maulid di RTRW Hadir Acara maulid di kantor Bapak Dandim Hadir Acara maulid di kantor Polres Datang Pokoknya hadir Maulid 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 Kenalkan anak-anak kita Tak kenal Maka tak sayang Tak sayang Maka Tak ta'aruh Maka kenalkan anak kita Dengan Nabi Muhammad Banyak bapak ibu Ketika anaknya bertanya Tidak bisa mengenalkan Nabinya Ayah Ayah Siapa Nabi kita Nabi kita Muhammad Ayahnya Abdullah Emaknya Aminah Lahir tahun gajah Jangan tanya-tanya lagi Dikunci langsung Maka kita yang tidak mengenal Nabi Muhammad Besok pagi Beli buku sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ucapan doanya adalah Salawat Di bulan Rabiul Awal Banyak-banyak salawat Allahumma salli'ana Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli'ana Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Salatullah Salamullah Ala'ayasin habibillah Tawasalna Bibismillah Wabilhadi Rasulillah Wa'ala'ala'ala Bi ahlil badriya Allah Mau salawat badar bagus Mau salawat nariyah bagus Mau salawat al-fatih bagus Mau salawat dari sahib Bukhari bagus Salawat yang diajarkan Nabi bagus Salawat yang dibuat oleh ulama bagus Maka jangan pertentangkan antara salawat dari sunnah Dengan salawat yang dibuat ulama Salawat sunnah dibuat Nabi Muhammad Salawat yang dibuat ulama Ulama juga pewaris Nabi Al-ulama huwa rasatul ambiya Ini kelai Alhamdulillah Ustaz Salamat Di kampung kami tidak lagi ada orang kelai Masalah salawat Antara salawat yang dibuat ulama Dengan salawat yang dari hadis Nabi Tidak lagi dipertentangkan Kenapa? Karena sama-sama enggak ada lagi yang bersalawat Oh jangan begitu Allah masolli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Sahih Bukhari Allah masolli ala Sayyidina Muhammad Al-Nabi Al-Ummiyu ala Ali wa sahbihi wa barik wa salif Diluar sahib Bukhari Allah masolli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih Dibuat oleh ulama Semuanya baik Tidak ada yang tak baik Maka banyak-banyak bersalawat Dalam komunitas-komunitas Apalagi di hari baik Bulan baik Rabiul awal Kita jadikan momentum Berkumpul jamaah Bersalawat Termasuklah malam ini Kita sudah beberapa kali bersalawat Siapa yang bersalawat Rasulullah Wa tuqafiru bihi sayyid Dihapuskan segala dosa-dosanya Wa tarfa'u bihi darajat Diangkat darajatnya InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Berikut saya bacakan Pertanyaan-pertanyaan Yang bisa Saya jawab Yang tak bisa Saya jawab Akan saya bawa pulang Nanti saya buatkan videonya Akan saya kirim Bisa dilihat Di channel Ustadz Abdul Soman Oficial Jangan lupa Tonton Subscribe And Like And share Sebagaimana Kita maklum Bahwa Bulan Rabiul awal Adalah bulan maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam rangka Menyambut Dan memuliakan Bulan ini Diadakan Kegiatan maulid Dengan berbagai Istiadat Daerah Masing-masing Maklum Memuliakan Meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Namun Pada saat yang sama Ada kalangan tertentu Mengklaim Sebagai ahlu sunnah Mengatakan Kegiatan semacam Ini Bid'ah Sesat Dan menyimpang Dari sunnah Sallallahu alaihi wasallam Saya tidak bisa jawab Yang bisa menjawab Ini adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Hapalan hadisnya Al-Bukhari Beliau pula yang menulis Kitab-kitab fikir Kitab-kitab Talqis al-Habir Ditulis oleh imam Khatimatul Ufaz Penutup Para Hafiz Ketika tanggal Tanggal 10 Muharram Apakah Bapak dan ibu Ditabalong Kemarin Puasa Saya ulang sekali lagi Memang kalau Sudah terlalu lama Dengar ceramah ini Kurang konsentrasi Karena kurang cairan Dehidrasi Saya ulang sekali lagi Apakah Ketika 10 Muharram Bapak dan ibu Ditabalong Kemarin Puasa Yang jawab puasa Yang kuasa aja Kenapa Berpuasa Karena Pada tanggal 10 Muharram Allah Menyelamatkan Nabi Musa Dan menenggelamkan Fir'aun Betul Allah Menyelamatkan Nabi Musa itu Tanggal 10 Kemarin Atau 3000 Tahun yang lalu 3000 Tahun yang lalu Brother Tapi kenapa Diulang setiap tahun 10 Muharram Puasa 10 Muharram Puasa 10 Muharram Puasa Itulah dalil Boleh Memulangi Maulib Bertahun-tahun Setiap bulan Rabbiul Awal Kenapa Karena Boleh Mensyukuri Nikmat yang sama Pada tanggal yang sama Diulangi Bertahun-tahun Itu yang jawab Bukan Abdul Somad Nanti kalau Abdul Somad yang jawab Apa itu Abdul Somad Nggak ada ilmunya Ustaz ecek-ecek Ini yang jawab Al-Hafiz Ibnu Ajar Al-Asqalani Dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi Buka kitabnya Boleh Mengulang Nikmat Kalau Nikmat Selamatnya Musa Tenggelamnya Fir'aun Boleh diulang Tiap tahun Adakah Nikmat yang Lebih besar Daripada itu Ada Nikmat apa Nikmat lahirnya Sayyidina Wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi Jelas Perlu tambahan Oke Kita tambah Yang kedua Ada seorang Laki-laki Namanya Abdul Uzza Bukan Abdul Soman Abdul Uzza Nama Tuhannya Lata Uzza Manat Hubal Jipti Fahud Naham Abdul Uzza Hamba Uzza Namanya Abdul Uzza Nama Nama kerennya Abu Lahab Makanya Kalau kenalan Sama orang Tanya dua What is your name Abdul Soman Nama keren Anton Namanya Abdul Uzza Nama kerennya Dalam Quran Abu Lahab Abu Lahab Punya budak Pembantu Hamba Sahaya Namanya Suwaybah Siapa namanya Suwaybah Pakai Suwaybah Dia pun panggil Suwaybah Datang kemari Jaga adik ipar saya Yang sedang Hamil tua Nanti kalau Dia lahirkan Anak Sampaikan berita Kemari Oke Tuan Maka Suwaybah pun Menjaga adik iparnya Bernama Aminah Yang sedang Hamil tua Begitu Aminah melahirkan Anak Suwaybah pun Pulang Good afternoon Mr. Abu Lahab Selamat malam Muai Abu Lahab Dia ada Apa Keponakanmu Sudah lahir Laki-laki Apa perempuan Kalau perempuan Kubur hidup-hidup Laki-laki Tuan Saking senangnya Abu Lahab Apa kata Abu Lahab Wahai Zuaibah Sejak malam ini Engkau tidak lagi jadi budak Kau kuangkat menjadi manusia merdeka Bebas Sebebas-bebasnya Abu Lahab Bersedekah Bersedekah pada malam Maulid Nabi Bebas seorang budak Hambasahaya Satu ekor ontah Paling murah sekarang 70 juta Itu pun ontah-ontah Yang sudah pensiun Jadi kalau ontah 70 juta Budak hambasahaya 100 juta Abu Lahab Bersedekah malam Maulid Nabi 100 juta Kalau ada orang Tabalong Sedekah 100 juta Maulid Nabi Itu baru se-level Dengan Abu Lahab Makanya untuk menyenangkan Hati Rasulullah S.A.W Pas acara Maulid kelahirannya Potongkan sapi Potongkan kambing Potongkan ayam Bagi manisan-manisan Jangan lupa Potongkan iti Undang kau muslimin muslimat Dengan syarat Ini syaratnya ketat maulid ini Lima Yang pertama Baca Quran Yang kedua Baca maulid Yang ketiga Tawsiah Yang keempat Doa Yang kelima Makan-makan Kalau cukup syarat itu Laksanakan Tapi kalau ada Maksiat di dalam Maka tinggalkan Tapi insyaAllah Maulid-maulid Yang dibuat umat Islam Itu semuanya Bernilai ibadah InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alam Kami minta doa Pak Ustaz Semoga guru kami Sehat selalu Dan kami selalu Istiqamah Menuntut ilmu Gambar love Dipanah Pakai panah Jamaah Majlita Lim Sabilul Anwar Sabil Jalan Anwar Cahaya Cahaya Sabilul Anwar Jalan Menuju Cahaya Cahaya Itulah yang selalu Kita minta Dalam doa Tahajud Jangan lupa Hadir Setiap malam Berikut ini Dah potong Like and share Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad Waalaikumsalam Bagaimana Seorang Memuliakan Ahlil Baid Mencintai Mereka Menyambung Selaturahim Dengan Alibayat Keluarga Rasulullah Lebih aku Sukai Lebih aku Cintai Daripada Menyambung Selaturahim Dengan Kerabat Ku Sendiri Itu yang Ngomong Gitu Bukan Abdul Somad Abdul Somad Gak pernah Ngomong Pakai Ucapannya Abdul Somad Merasa Dirinya Lemah Doib Gak punya Apa-apa Abdul Somad Mengutip Sahih Bukhari Ucapan Orang Dijamin Masuk Surga Abu Bakar Siddiq Radiyallahu An Apa kata Abu Bakar Menyambung Selaturahim Dengan Kerabat Rasulullah Daripada Menyambung Selaturahim Dengan Kerabat Ku Sendiri Malam Ini Abdul Somad Datang Ke Tabalong Pun Ingin Menyambung Selaturahim Dengan Para Habak Zuryat Keturuhan Rasulullah Mudah-mudahan Kita termasuk Para Ahbab Pecinta Para Habak Amin Muliakan Mereka Ada Seorang Sahabat Sahabat Nabi Bukan Sahabat Uas Ada Seorang Sahabat Nabi Namanya Zaid Bin Sabit Zaid Bin Sabit Berjumpa Dengan Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Abbas Masih Muda Zaid Bin Sabit Sudah Berumur Zaid Bin Sabit Mencium Tangan Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Abbas Herat Kenapa Kau Cium Tanganku Zaid Apa Kata Zaid Karena Engkau Kerabat Keluarga Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Saya Bukan Habib Tapi Saya Min Ahbab Saya Termasuk Pencinta Para Habib Zuryat Keturunan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Innal Hassan Sesungguhnya Hassan Wal Hussein Hussein Sayyida Sababi Ahlil Jannah Mereka Pemimpin Pemimpin Pemuda Penghuni Surga Anak-anak Muda Kita ini Nanti Akan Masuk Surga Pemimpin Yang Adalah Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein Amin Mereka Zuryat Itu Keturunan Dari Dua cabang Saya Kalau Pergi Umrah Umur Panjang Sehat Badan Setiap Umrah Pasti Saya Mampir Ke rumah Habib Sayyid Ahmad Bin Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Hasani Kena Keturunan Dari Sayyidina Hassan Habib Umar Bin Hafiz Keturunan Dari Sayyidina Hussein Maka Ketika Saya Dapat Kabar Beliau Datang Ke Jakarta Saya Datang Berjumpa Bersilatur Rahim Mudah Mudahan Kita Termasuk Anak Cucu Kita Keturunan Kita Semuanya Pencinta Para Habib InsyaAllah Amin Bagaimana Hukumnya Membuang Sampah Ke Sungai Menurut Al-Quran Jangan Janganlah Kamu Membuang Air Najismu Ke Air Yang Tidak Mengalir Maaf Maaf Beribu Maaf Air Maaf Beribu Maaf Air seni Air Kenceng Itu kan Sampah Kotoran Tidak Boleh Dibuang Walaupun Sesama Air Yang Tidak Mengalir Apalagi Membuang Sampah Plastik Yang Lapuk 100 Tahun Itu Botol Botol Plastik Itu Itu Kalau Kita Buang Itu 100 Tahun Baru Hancur Makanya Buang Pulang Dari Sini Setiap Kita Membawa Sampah Sampah Plastik Siap Saya Tanya Sekali Lagi Setiap Kita Pulang Nanti Membawa Botol Botol Plastik Jangan Buang Ke Sungai Yang Buang Sembarangan Siap Ustadz Sendiri Saya Bawa Botol Saya Bawa Botol Masing Masing Pak Bupati Beliau Punya Staf Ada Yang Bawa Kita Akan Bawa Sampah Kita Masing Masing Bayangkan Kalau Besok Selesai Acara Dilihat Dilihat Tetangga Kawan Sahabat Kita Apa Efek Ceramah Ustadz Sampah Tadi Malam Tuh Sampah Banyak Ustadz Sampah Makanya Nanti Pulang Dalam Keadaan Bursih Ini Semua Siap Insya Allah Biasanya Insya Allah Ini Gak Siap Masyarakat Tabalong Siap Sedangkan Membuang Sampah Pribadi Saja Tidak Boleh Apalagi Membuang Sampah Yang Tidak Akan Hancur Ditemukan Buaya Di Dasar Laut Ketika Ditarik Ke Atas Mati Di Bedak Perutnya Isinya Ternyata Terpal Buaya Makan Terpal Dibuang Sampah Ketengah Laut Dimakan Ada Seorang Bule Bule Turis Dari Jerman Makan Jeruk Di Atas Kapal Kulit Jeruk Sampahnya Dia Kantong Orang Kita Yang Rada Di Atas Kapal Nanya Eh Mas Bule Kenapa Kulit Jeruknya Disimpan Kata Dia Saya Takut Buang Sampah Padahal Kulit Jeruk Akan Hancur Kalau Masuk Karena Dia Bukan Sampah Plastik Tapi Dia Tidak Mau Buang Sampah Sembarangan Kebenaran Itu Milik Orang Briman Dimana Dia Mendapatkannya Dia Yang Paling Berhak Untuk Mengamalkannya Maka Buanglah Sampah Pada Tempatnya Buanglah Mantan Pada Tempatnya Bagaimana Bagaimana Cara Menyikapi Banyaknya Bisikan Jahat Yang Kedalam Hati Alladhi Waswi Sufi Sudur In Nas Minal Jinnati Was Nas Bisikan Ada Dua Pertama Dari Jin Untuk Menghilangkan Bisikan Dari Jin Baca Ayat Kursi Untuk Yang Kepada Manusia Gak Bisa Pake Ayat Kursi Karena Kita Baca Ayat Kursi Dia Lebih Hapal Dari Kita Maka Dengan Manusia Ini Kita Mesti Kuatkan Mental Jangan Sendirian Serigala Hanya Akan Menerkam Kambing Yang Memisahkan Diri Dari Jamaah Maka Jangan Pernah Sendirian Harus Berjamaah Mesti Berjamaah Setan Akan Lari Dari Dua Orang Aku Akan Datang Dari Depan Dari Berlaka Dari Kanan Dari Kiri Setan Datang Dari Empat Sisi Maka Kuatkan Keyakinan Rajin Salat Berjamaah Ikuti Majlis Majlis Tuhan Guru Allah Akan Menyelamatkan Kita Dari Godaan Setan Setan Belum Pensiun Maka Jangan Pernah Merasa Sudah Aman Dari Godaan Setan Kadang Bapaknya Baik Istri Baik Istri Baik Bapak Baik Istri Baik Bapak Bapak Baik Anak Baik Menantu Baik Tetangga Reset Oleh sebab Itu Maka Kita Jaga Ini Semua Insya Allah Masyarakat Tabalong Selamat Dari Godaan Setan Bagaimana Hukum Meminjamkan Memanjangkan Rambut Wah Nyindir saya Rambut itu Sudah Mulai Panjang Apakah Boleh Bertentangan Dengan Sunnah Nabi Dari Berbagai Macam Model Rambut Zaman Sekarang Nabi Itu Rambutnya Panjang Dari Depan Dari Depan Panjang Sampai Ke Belakang Sampai 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 Jadi Yang Menutup Kulit Kepala Nabi Itu Tiga Pertama Rambutnya Rambut Dia sendiri Menutup Kulit Kepalanya Yang Kedua Kolansuah Peci Yang Ketiga Imamah Sorbannya Jadi Di Arab Itu Panas Setri Maka Nabi Menutup Coba Lihat Rambut Habib Ali Zainal Abidin Habib Ali Al Jifri Tiga Lapis Rambutnya Ada Zaman Waktu Dia Masih muda Potong Disini Cari Gambar Habib Ali Zainal Abidin Al Jifri Murid Dari Habib Umar Bin Hafiz Yang Masuhur Ada Gambar Di Otumasi Muda Dipotong Disini Baru Rambut Ditarik Ke Belakang Ditutup Dengan Kolansuah Topi Putih Lalu Ditutup Dengan Sorban Ustaz Kok Enggak Buat Begitu Saya Kalau Di Kamar Ada Saya Buat Pakai Kolansuah Baru Pakai Sorban Disini Saya Buat Panas Pernah Juga Saya Coba Idung Nilak Tapi Bukan Saya Mengajak Orang Besorban Besorban Itu Sunnah Besorban Itu Adalah Perbuatan Nabi Besorban Itu Sunnah Fiyliyah Jadi Kalau Mau Panjang Rambut Model Bukan Nambut Panjang Melambai Itu Bencong Kalau Mau Panjang Bagaimana Pendapat Ustaz Pada Uhti Yang Bercadar Bagus Jangan Ejek Perempuan Yang Bercadar Hai Ninja Kenapa Ketika Melihat Perempuan Bercadar Engkau Reset Kenapa Ketika Melihat Perempuan Bercadar Engkau Ejek Kenapa Ketika Melihat Perempuan Bercadar Engkau Allah Tapi Kalau Melihat Orang Pakai Rok Pendek Kau Diam Berarti Otakmu Didengkul Oleh Sebab Itu Bercadar Ajaran Islam Perempuan Yang Bercadar Bagus Ibu Ibu Yang Tidak Bercadar Pakai Hijab Jilbab Bagus Jangan Kelahi Antara Yang Bercadar Dengan Yang Tidak Bercadar Nanti Kalau Yang Bercadar Dengan Yang Tidak Bercadar Kelahi Yang Ketawa Yang Tidak Pakai Celana Bagaimana Pendapat Ustadz Dia Bercadar Tapi Suka Posting Foto Di Sosmen Perempuan Bercadar Suka Posting Tapi Postenya Tidak Memancing Memberi Nasihat Ramai Ramai Tidak Membangkitkan Gairah Kalimat Kalimatnya Tidak Membuat Orang Menjadi Tertipu Tidak Pula Memancing Untuk Menimbulkan Fitnah Hukumnya Boleh Tapi Kalau Menimbulkan Mudarat Menolak Mudarat Lebih Diutamakan Daripada Mengambil Maslahat Manfaat Sahkah Solat Seseorang Apabila Bacaannya Tidak Terdengar Dan Hanya Mulutnya Saja Yang Bergerak Solat Zuhur Tapi Kalau Solat Isha Solat Maghrib Dijaharkan Hukumnya Sunnah Tapi Andai Dia Tidak Jaharkan Kalau Dia Solat Sendiri Hukumnya Sah Ada Solat Berjamaah Maka Bagaimana Makmum Mau Mengikutinya Ada Pada Solat Zuhur Solat Ashar Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ditanya Oleh Tabi'in Kepada Khabbab Ya Khabbab Sahabat Nabi Namanya Khabbab Ibn Nabi Itu Kalau Solat Mulutnya Bergerak Atau Tidak Kata Khabbab Nabi Itu Kalau Solat Mulutnya Bergerak Dari Mana Kau Tahu Mulutnya Bergerak Bittira Bilih Yatih Karena Aku Lihat Jenggot Bergoyang Ada Ada Orang Sekarang Solat Mulutnya Tidak Bergerak Allahu Akbar Solat Itu Mulut Bergerak Allahu Mulut Berkata Hati Mengingat Konek Antara Mulut Dan Hati Disitulah Letak Kekhusuan Ya Allah Berikan Kami Khusuk Dalam Ibadah Kami Terima Kasih Ustaz Kembali Kasih Brother Pasal 29 Ayat 1 Dan 2 Wah Ini Kayak Urjin PNS Undang Undang Dasar 1945 Satu Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap Penduduk Untuk Memeluk Agamanya Masing-masing Untuk Beribadah Menurut Agama Dan Kepercayaannya Ayat Satu Ayat Dua Pertanyaan Apakah Bisa Dikatakan Seseorang Menjadi Radikal Atau Radikalisme Bila Dia Menjalankan Ajaran Agamanya Secara Utuh Tidak Karena Dijamin Oleh Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 Dan Ayat 2 Coba Jelas Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-tiap Penduduk Untuk Memeluk Agamanya Masing-masing Dan Beribadah Menurut Agama Dan Kepercayaannya Maka Maka Diisilah Kemerdekaan Ini Diisilah Demokrasi Ini Karena Kita Berdasarkan Demokrasi Suara Yang Terbanyak Suara Yang Menang Maka Kalau Ada Saudara Yang Bisa Bersuara Di Parlemen Parlemen Anggota Legislatif Poting 50 orang Lalu Kemudian Di Sidang Parlemen Kita Akan Menerapkan Pendidikan Agama Masuk Ke SD SMP Dan SMA Apakah Anggota Parlemen Setuju Setuju Kira-kira Bisa Masuk Atau Tidak Bisa Maka Pilihlah Anggota Parlemen Yang Berjiwa Pendidikan Yang Peduli Pada Agama Yang Peduli Kepada Sesama Maka Apa Yang Ditanyakan Ini Bisa Dulu Apa Kata Pesan Presiden Soekarno Kata Presiden Soekarno Kita Bukan Negara Islam Tapi Nilai Nilai Islam Bisa Kita Masukkan Dalam Parlemen Dalam Undang Undang Dalam Kalau Kabupaten Namanya Perda Peraturan Daerah Peraturan Daerah Anak Orang Islam Dari Maghrib Ke Isya Tidak Boleh Diwarnet Tidak Boleh Main HP Tidak Boleh Main Gadget Baca Quran Perda Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Berlaku Untuk Anak Umar Islam Setuju Bisa 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 Bertentangan Apa Tidak Bertentangan Dengan Pancasila Ini Konstitusional Bukan Radikal Diatur Oleh Undang Undang Siapa Bila Tidak Bisa Dan Kita Tidak Paksa Saudara Kita Yang Tidak Saakidah Dengan Kita Anak Anak Kita Kira-kira Kalau Anak Anak Kita Dari Maghrib Ke Isya Tidak Main Gadget Tidak Main Motor Tidak Di Warnet Ngaji Di Masjid Kira-kira Tetangga Sahabat Kita Yang Beda Agama Dengan Kita Terganggu Atau Senang Senang Bahkan Mereka Terganggu Di rumahnya Kalau Anak Anak Kita Ngebun Buat Masyiat Buat Dosa Jadi Sebenarnya Kalau Dijalankan Agama Ini Rahmatan Lil Alamin Itulah Kaji Kita Pada Malam Hari Ini Mudah Mudahan Masya Allah Tabarakallah Selama 100 Menit Kita Berada Di Sini Mudah Mudahan Bernilai Amal Soleh Di Hadapan Allah Yang Sudah Memberikan Warung Warung Gratisnya Mudah Mudah Dilapangkan Allah Rezekinya Panitia Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bapak Bapak Polisi Dan Tentara Sankol PP Yang Mengamankan Acara Ini Maka Diamankan Allah Dari Api Neraka Anak Anak Muda Selamat Dari Narkoba Amin Pulang Dengan Tenang Jangan Berdesak Desakan Buang Sampah Pada Tempatnya Saya Sendiri Sampah Saya Kantong Ustaz Itu kan Pertanyaan Kami Tidak Saya Buang Sembarang Saya Bawa Saya Masukkan Koper Saya Bawa Ke Pekan Baru Nanti Saya Bakar Di Pekan Baru Kita Jaga Kebersihan Kita Mudah Mudahan Tabalong Tetap Menjadi Negeri Baldatun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bubar Dengan Eringian Salawat Terima kasih Bawa Demikian Tadi Cerama Agama Yang Ternah Disampaikan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah